Ranah media sosial belakangan tengah ramai membagikan cuplikan dari deretan drama Korea yang sedang tayang Deretan drama Korea ini bahkan menjadi viral di media sosial hingga membuat publik penasaran dan ingin menontonnya Berikut deretan drama Korea yang lagi viral di media sosial 1. Dr. Cha Drama Korea Dr. Cha menjadi salah satu drama yang paling sering dibicarakan akhir-akhir ini Dr. Cha menceritakan tentang Cha Jong Suk atau Um Jung Wa Wanita yang menikah dengan So In Ho atau Kim Jung Chul Sehari-hari So In Ho bekerja sebagai kepala ahli bedah di sebuah rumah sakit universitas Sementara So In Ho bekerja di rumah sakit, Cha Jong Suk harus mengabdi sebagai ibu rumah tangga Mengurus ibu mertuanya juga keluarganya Cha Jong Suk harus rela melepas karirnya sebagai dokter selama tahun-tahun residen medisnya Karena mendapat perlakuan tidak menyenangkan, Cha Jong Suk memutuskan untuk memulai karirnya kembali sebagai dokter residen Drama Korea ini paling sering dibicarakan di media sosial Banyak cuplikan soal perjuangan Cha Jong Suk menjalani pekerjaannya sebagai dokter residen Di usianya yang tidak lagi muda Selain itu, drama yang berlatar tentang perselingkuhan So In Ho dengan cinta pertamanya juga Kerap dibicarakan warganet di media sosial 2. My Perfect Stranger Drama Korea terbaru pada Mei 2023 ini mengangkat kisah fantasi tentang kejadian aneh dua tokoh utama Yun Hye Joon atau Kim Dong Wook dan Baek Yoon Young atau Jin Ki Joo yang terjebak di masa lalu tahun 1987 Yun Hye Joon yang bekerja sebagai pembawa acara termuda di stasiun penyiaran Tanpa sengaja melakukan perjalanan masa lalu bersama Baek Yoon Young yang bekerja di sebuah perusahaan penerbitan Di masa lalu, kedua karakter tersebut menemukan diri mereka masing-masing dalam misi penting Yun Hye Joon berjuang untuk mencegah kematiannya sendiri Sementara Baek Yoon Young berusaha mencegah kematian ibunya Drama Korea My Perfect Stranger menjadi yang kedua dibicarakan di media sosial Terutama dengan kisah menyentuh saat Baek Yoon Young yang berusaha menyelamatkan ibunya di masa remaja dari aksi jahat teman-temannya 3. Tale of the Nine Tales 1938 Drama Korea Tale of the Nine Tales 1938 ini merupakan drama prequel dari Tale of the Nine Tales Drama fantasi yang diperankan oleh Lee Dong Wook dan Kim Boom ini mengisahkan tentang pencurian batu keramat yang dijaga Lyon atau Lee Dong Wook ditugaskan untuk menangkap pencuri dari batu tersebut Sayangnya pencuri tersebut menembus waktu hingga Lyon ikut kembali pada tahun 1938 Selama berada di masa lalu, Lyon bertemu Lirang atau Kim Boom yang masih hidup pada era tersebut Lirang kala itu masih sibuk sebagai ketua geng bandit di mana Lyon menjadi target misinya Kondisi tersebut membuat Lyon merasa kesulitan karena diburu waktu Bila terlambat sedikit, Lyon tidak akan bisa kembali ke masa depan dan bertemu keluarganya Cuplikan drama Korea Tale of the Nine Tales 1938 ini menjadi yang paling dicari di media sosial Warganet masih tidak bisa move on menyaksikan penampilan tampan Lee Dong Wook dan Kim Boom juga kisah menyentuh di balik kisahnya 4. The Good Bad Mother Drama yang membuat warganet menangis haru biru ini menjadi salah satu drama terbaru awal 2023 Yang hangat dibicarakan di media sosial Terutama soal kehangatan hubungan antara ibu dan anak yang sempat terjadi konflik kecil Drama yang diperankan oleh Ramiran dan Lyon ini mengisahkan tentang hubungan antara seorang anak dan ibu tunggal Yang bekerja mengurus peternakan babi Jin Yong Soon atau Ramiran memilih menjadi seorang ibu yang buruk dan ketat agar anaknya Choi Kang Ho atau Lee Do Hyun menjadi pribadi yang kuat dan tidak mudah menyerah Berkat didikan keras Jin Yong Soon, Choi Kang Ho berhasil menjadi seorang jaksa ternama dengan sikap dingin yang ditakuti banyak orang Choi Kang Ho yang memiliki dendam pada ibunya itu memilih tinggal jauh agar bisa mengejar karirnya Namun suatu ketika Choi Kang Ho mengalami kecelakaan hingga ingatannya harus kembali ke masa kecil Ia memutuskan kembali ke kampung halaman dan tinggal bersama ibunya 5. Black Night Black Night menjadi drama terbaru yang sering dibicarakan di media sosial Karena merupakan kemunculan perdana kemobil setelah hiatus karena sakit Drama ini mengisahkan tentang keadaan dunia pada tahun 2071 yang penuh dengan polusi udara Hingga setiap manusia harus memakai masker respirator untuk bernapas Manusia yang selamat akan mendapat kode QR untuk diklasifikasikan sementara yang tidak akan dianggap sebagai pengungsik tanpa identitas Di tengah kekacauan muncul pahlawan yang disebut delivery man Kim Woo Bin dalam drama ini berperan sebagai seorang delivery man dengan nama Kurir 58 Kurir 58 ini dianggap sebagai delivery man legendaris yang dianggap paling kuat di antara yang lainnya Nah itu dia guys beberapa drama Korea yang lagi viral di media sosial Oke guys cukup sekian dulu video kali ini Jangan lupa untuk tekan tombol like sekaligus subscribe-nya See you next video, bye-bye